Halo pemerintah langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David Sun Ovel kembali hadir dalam program Marker Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa anda saksikan di idxchannel.com. Ya pemerintah Presiden Joko Widodo memperingatkan jajaran Menteri dan Pejabat di lingkungan pertanian terkait munculnya ancaman krisis pangan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Presiden dalam pidato pembukaan rapat kerja nasional pembangunan pertanian di tahun 2021 di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Presiden menyatakan pembatasan kegiatan berpengaruh terhadap lalu lintas barang dan komoditas antar negara akibat pandemi telah berdampak pada persediaan pangan. Terutama pada komoditas yang masih banyak impor, hal tersebut disampaikan dalam laporan Food and Agriculture Organization atau FAO. Oleh karena itu Presiden memperingatkan para menteri agar fokus mencari jalan keluar untuk komoditas yang dapat tumbuh baik di Indonesia, seperti kedelai, jagung, gula, dan bawang putih. Kelangkaan komoditas pangan yang berdampak pada fluktuasi harga pangan dapat diatasi dengan beberapa solusi. Salah satunya adalah dengan penyelesaian food estate agar dapat dimanfaatkan untuk penanaman produk pertanian di lahan yang luas. Secara khusus, Presiden menyebutkan food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah agar segera diselesaikan. Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, salah satu fokus kerja kementerian adalah pembangunan food estate dan korporasi pertanian yang sementara ini telah berjalan di enam provinsi. Selain itu, Kementan juga akan melanjutkan program Lumpung Pangan yang akan dibangun di desa, kabupaten, kota, dan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemerintah di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, keancaman krisis pangan di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufiku Rahman, yang merupakan pengurus dari Perhebi atau singkatan dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rizal, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Pagi. Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Pak Rizal, sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Rizal, topik kita menarik ini, Pak Rizal, ancaman krisis pangan di tengah pandemi COVID-19. Kalau kita urutkan dari beberapa warning yang dikeluarkan, yang pertama dari FAO mengatakan ada potensi krisis pangan di tengah pandemi. Kemudian juga ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo dan juga memberikan peringatan kepada institusi terkait begitu. Bagaimana Anda melihat gambarannya, Pak Rizal, ancaman krisis pangan di tengah pandemi COVID-19 kalau kita kaitkan dengan kondisi pangan di Indonesia saat ini? Ya, baik. Kalau kita bicara potensi krisis, ya pasti tentu akan berpotensi. Namun lagi-lagi kalau kita lihat data yang ada per 2020, katakanlah, kita untuk pangan dalam konteks beras, katakanlah, itu sebenarnya surplus. Kemudian juga di 2021 juga demikian. Kita berharap terjadi juga surplus. Nah, namun tentu saja di 2021 ini yang harus diperlu kita cermati adalah tidak hanya karena COVID-19 atau pandemi, tapi juga bencana ya. Nah, kita tahu memang FAO sudah pernah warning ya hati-hati mengenai potensi terjadinya krisis pangan ini. Apalagi misalnya ada batasan mobilitas warga, kemudian distribusi barang antar negara juga yang mungkin terkendala ya. Karena sekarang ini supply chain global juga terjadi stagnasi dalam mendistribusikan pangan dunia. Nah, tentu ini saya kira potensi yang akan mempengaruhi terhadap kesediaan pangan ya. Terutama di negara-negara yang jumlah penduduk konsumsi pangan dalam konteks ini. Nah, pun demikian, apa namanya, tentu dengan kondisi surplus surplus emperasi ini ya di 2021, pemerintah seluruhnya perlu mengamankan lebih secara lagi melalui produksi ya. Kemudian juga mendorong mapping, apa namanya, melalui mitigasi bencana untuk memanage apa terkait dengan supply dari pangan ini. Ya, tidak hanya itu. Saya kira memang sekarang katakanlah untuk protein hewan ini dari, apa namanya, dari daging sapi, kemudian bungas, ya, dan juga sumber protein lain juga menjadi hal yang penting. Baik, dalam hal ini, dalam rantai paso global, ini lebih berkaitan kepada dari sisi impor begitu, Pak Rizal. Sampai sejauh ini, secara presentasi dalam pembunuhan pangan di Indonesia, bagaimana dengan posisi impor, terutama untuk pada jenis dan komoditas tertentu? Ya, memang benar ya. Untuk komoditas tertentu, umpama bawang putih, kita sangat tergantung pada impor. Dan tentu hampir setiap tahun yang melakukan impor ini. Kemudian juga daging, ya, daging sapi memang juga sangat tergantung untuk pemenuhan konsumsi. Apalagi di tahun ini, Australia ini melakukan pengurangan untuk ekspor, ya, dari, atau sebagian negara importer ke kita. Dan sehingga saat ini, katakanlah, harga daging sapi juga melonjak. Nah, artinya memang, apa namanya, kebutuhan pangan yang kemudian akan sangat berpotensi terhadap krisis pangan ini tidak disebabkan oleh menurunnya produksi kita, tetapi juga ketergantungan kita terhadap impor juga akan semakin kuat, gitu. Apalagi di negara-negara yang selama ini menjadi negara importer juga membatasi. Mereka lebih banyak mencoba, apa, safety dengan negara masing-masing. Termasuk juga Vietnam, kemudian Thailand, ya, untuk beberapa komoditas pangan juga mereka mencoba mengamankan untuk di negara mereka sendiri, ya, membatasi untuk melakukan ekspor ke negara kita. Baik, yang terbaru, Pak Rizal, dari komoditas kacang kedelai, yang cukup langka dan harganya juga mengalami kenaikan dan cukup signifikan, apakah ini juga memiliki dampak yang sama, Pak? Ketika tadi Anda katakan semasa pandemi, ini negara-negara importer kita ini lebih mengamankan kepada stok mereka terlebih dahulu akibat dari pembatasan yang juga dilakukan di negara tersebut? Benar. Kedelai salah satu komoditas yang kita juga sangat tergantung untuk pemenuhan protein nabati, ya. Bisa menjadi produk turunan kita seperti tempe, tahu, dan juga berbagai komoditas turunannya. Nah, ini tentu pemerintah tidak harus selalu tergantung mencari alternatif komoditas yang bisa menjadi bahan baku pemenuhan gizi, ya, berbasis protein nabati ini. Karena lagi-lagi kalau kita bicara kebutuhan pangan atau ketahanan pangan, katakanlah tidak hanya aksebilitas, masalah harga, kemudian konsumsi dan produksi, tapi juga masalah nutrisi, ya, atau pemenuhan gizimnya, gitu, betul. Dan ini saya kira menjadi harus ada satu alternatif komoditas kacang-kacangan domestik kita yang tentu berpotensi untuk bisa menjadi substitusi dari kedelai ini. Baik, menarik Pak Rizal, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas sebenarnya apa kendala yang ada di Indonesia dengan luas lahan yang bisa dikatakan cukup besar, begitu tanahnya yang subur, kemudian kenapa masih bergantung kepada impor, terutama untuk jenis komoditas tertentu. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemerintah bersama kami, Margari Fi, dan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.